Lapor ke Menko Pulhukam baru, Rismon Sianipar rela dipenjara seumur hidup jika tak bisa buktikan rekayasa CCTV kasus Jessica Wongso. Begini Pak Hadi, Pak Marsikal Hadi Cahyanto, Bapak kan Menko Pulhukam yang baru dilantik ya Pak ya, oleh Presiden Joko Widodo ya Pak. Saya ingin melaporkan Pak, melaporkan kepada Bapak supaya Bapak memahami bahwa telah terjadi rekayasa terhadap barang bukti digital ya, berupa video CCTV yang dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu pangkatnya AKBP Pak, dengan nama Muhammad Al-Azhar dan rekannya Christopher Hariman Rianto Pak. Jadi saya memiliki 30 bukti ilmiah Pak yang tentang rekayasa yang mereka lakukan dan saya siap untuk menyajikan di depan Bapak jika Bapak menyediakan waktu 1 jam saja ya, untuk saya jumpai, untuk menerangkan kepada Bapak ya, sehingga Bapak memahami seutuhnya bagaimana rekayasa itu dilakukan oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto Pak. Dan saya sudah berseru menyerukan kepada Kapolri untuk memeriksa ini Pak, digital evidence ini, bahkan saya bersedia jika saya hoax, saya berbohong tentang bukti ilmiah saya ini, ketika kita berjumpa dengan Kapolri Pak. Langsung saja Pak, kalau saya bohong, langsung saya tangkap hari itu Pak, dan pencarakan seumur hidup, saya siap Pak. Karena ini keilmuan saya, perjuangan saya, selama 30 tahun ini, sejak studi saya di Yogyakarta, di teknik elektro UGM Pak. Tidak ada alih hukum yang bisa mengatakan bahwa ada direct evidence yang membuktikan bahwa Jessica ada bersalah. Semuanya indirect evidence, analisa, dan tiap analisa bisa dua versi, bahkan bisa tiga versi yang saling berbeda. Apakah kita membiarkan ini terjadi? Jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan, reasonable doubt. Prinsip hukum pidadi di negara manapun, di negara maju adalah absolute beyond reasonable doubt. Tidak boleh meragukan sebelum mempunyai seorang puluhan tahun berjara. Makanya, satu-satunya cara adalah agar keluarga Corby, eh sorry, keluarga Jessica mengajukan gerasi ke Presiden. Namun, Presiden kalau bisa mengabulkannya, walaupun memang gerasi terlihat aneh, karena gerasi berarti mengakui. Rismon Sianipar melapor kepada Menko Pulhukam yang baru dilantik Hadi Tahanjanto melalui tayangan YouTube Belich Academy. Ahli digital forensik yang pernah dihadirkan oleh pengacara Jessica Wongso pada persidangan 2016, mengatakan bahwa dirinya meminta untuk bertemu Menko Pulhukam Hadi Tahanjanto. Begini Pak Hadi, Bapak akan Menko Pulhukam yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo. Saya ingin melaporkan kepada Bapak, supaya Bapak memahami bahwa telah terjadi rekayasa terhadap barang bukti CCTV digital berupa video CCTV. Ujar Rismon Sianipar dikutip ayojakarta.com pada Jumat 23 Februari 2024. Yang dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu pangkatnya AKB PEPA, sekarang sudah berpangkat kombespol. Dengan nama Muhammad No. Al-Azhar dan rekannya Christopher Hariman Rianto. Sambungnya. Dalam penyampaiannya, Rismon Sianipar mengaku memiliki total 30 bukti ilmiah tak terbantahkan adanya dugaan rekayasa CCTV Cafe Olivier, yang dijadikan sebagai alat bukti utama. Ia pun meminta waktu kepada Haji Tahjanto paling tidak lama satu jam untuk menyampaikan dan menjelaskan bukti-bukti dugaan rekayasa CCTV di kasus Jessica Wongso. Menurutnya, di masa kepemimpinan kedua petinggi kepolisian pada saat itu terjadi rekayasa yang sungguh sangat miris dan tragis. Rekayasa tersebut dilakukan dengan cara mengaburkan objek melalui downscaling atau menurunkan resolusi frame. Bukan itu saja, tetapi juga dilakukan terjadi penghilangan warna untuk menghilangkan jejak atau informasi sehingga hasil rekayasa tersebut akan bisa menggiring jaksa dan hakim dalam menentukan keputusan. Rismon Sianipar menyebut bahwa sebagai seorang ahli digital forensik, maka sangat pantang menurunkan resolusi frame. Dikatakan bahwa menghilangkan atau menurunkan resolusi frame sama artinya dengan menghilangkan informasi. Informasi ini sangat vital di dalam video tersebut, jadi kualitas itu sangat-sangat viral di dalam video digital. Jadi dia sengaja mengaburkan terutama di kamera-kamera yang menangkap event-event penting di kamera 7 dan kamera 9, kata Rismon. Rismon Sianipar sudah berhasil menemukan 30 bukti ilmiah tak terbatalkan soal rekayasa CCTV Cafe Olivier untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia kumpulkan dan sampaikan saat ini. Dirinya mengaku siap di penjara seumur hidup jika tidak bisa membuktikan rekayasa kasus Jessica Wongso. Saya mempertaruhkan apa yang saya geluti dan saya siap jika saya berbohong. Didapati berbohong, Bapak membuktikan dengan ahli lain bahwa saya berbohong. Atau menyebarkan berita bohong atau hoaks, maka Bapak bisa memenjarakan saya seumur hidup. Ungkap Rismon Sianipar. Saya siap Pak, bukan 7 tahun. Saya siap seumur hidup di penjara. Karena mereka berdua telah melakukan penipuan di depan persidangan dengan mengatakan bahwa bukti digital yang mereka sajikan adalah otentik. Padahal sebenarnya sudah mereka rekayasa. Imbuhnya. Rismon Sianipar melalui tayangan YouTube Belich Academy meminta untuk bertemu dengan menko peluhukam yang baru dilantik Hadi Tahjanto. Ahli digital forensik yang sempat dihadirkan oleh tim kursa hukum Jessica Wongso dalam persidangan tahun 2016. Mengatakan bahwa dirinya tetap memperjuangkan keadilan menguak kejanggalan di balik kasus kopi Sianida. Begini Pak Hadi. Pak Hadi kan menko peluhukam yang baru dilantik oleh Presiden Jakawi Dodo. Saya ingin melaporkan kepada Bapak supaya Bapak memahami bahwa telah terjadi rekayasa terhadap barang bukti digital. Berupa video CCTV. Ujar Rismon Sianipar dikutip pada Jumat 23 Februari 2024. Rismon Sianipar melaporkan kepada menko peluhukam yang baru dilantik Hadi Tahjanto melalui tayangan YouTube Belich Academy. Ahli digital forensik yang pernah dihadirkan oleh pengacara Jessica Wongso pada persidangan 2016. Mengatakan bahwa dirinya meminta untuk bertemu menko peluhukam Hadi Tahjanto. Begini Pak Hadi. Bapak kan menko peluhukam yang baru dilantik oleh Presiden Jakawi Dodo. Saya ingin melaporkan kepada Bapak supaya Bapak memahami bahwa telah terjadi rekayasa terhadap barang bukti CCTV digital. Berupa video CCTV. Ujar Rismon Sianipar dikutip ayojakarta.com. Pada Jumat 23 Februari 2024. Yang dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu pangkatnya AKBP Pak. Sekarang sudah berpangkat Kombespol. Dengan nama Muhammad Noe Al-Azhar dan rekannya Christopher Hariman Rianto. Sambungnya. Dalam penyampaiannya, Rismon Sianipar mengaku memiliki total 30 bukti ilmiah. Tak terbantahkan adanya dugaan rekayasa CCTV Cafe Olivier. Yang dijadikan sebagai alat bukti utama. Ia pun meminta waktu kepada Haji Tahjanto paling tidak lama satu jam untuk menyampaikan dan menjelaskan bukti-bukti dugaan rekayasa CCTV di kasus Jessica Wongso. Menurutnya, di masa kepemimpinan kedua petinggi kepolisian pada saat itu terjadi rekayasa yang sungguh sangat miris dan tragis. Rekayasa tersebut dilakukan dengan cara mengaburkan objek melalui downscaling atau menurunkan resolusi frame. Bukan itu saja, tetapi juga dilakukan terjadi penghilangan warna untuk menghilangkan jejak atau informasi sehingga hasil rekayasa tersebut akan bisa menggiring jaksa dan hakim dalam menentukan keputusan. Rismon Sianipar menyebut bahwa sebagai seorang ahli digital forensik, maka sangat pantang menurunkan resolusi frame. Dikatakan bahwa menghilangkan atau menurunkan resolusi frame sama artinya dengan menghilangkan informasi. Informasi ini sangat vital di dalam video tersebut, jadi kualitas itu sangat-sangat viral di dalam video digital. Jadi dia sengaja mengaburkan terutama di kamera-kamera yang menangkap event-event penting di kamera 7 dan kamera 9, kata Rismon. Rismon Sianipar sudah berhasil menemukan 30 bukti ilmiah tak terbatahkan soal rekayasa CCTV KV Oliver. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia kumpulkan dan sampaikan saat ini. Dirinya mengaku siap di penjara seumur hidup jika tidak bisa membuktikan rekayasa kasus Jessica Wongso. Saya mempertaruhkan apa yang saya geluti dan saya siap jika saya berbohong. Didapati berbohong, Bapak membuktikan dengan ahli lain bahwa saya berbohong. Atau menyebarkan berita bohong atau waksi, maka Bapak bisa memenjarakan saya seumur hidup. Ungkap Rismon Sianipar. Terima kasih telah menonton!